Lagi kericuhan menodai pertandingan di lapangan hijau. Kali ini, Liga Antar Kecamatan di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai adu jotos. Dari pemain hingga supporternya. Kericuhan antar pemain tim sepak bola dalam pertandingan antar kecamatan ini seketika menimbulkan kepanikan. Suasana makin panas, adu jotos antar pemain tak terhindarkan. Keributan makin menjadi, usai supporter kedua tim memasuki lapangan saling berkejaran. Mulanya permainan Tomadio FC melawan Tidola Dharma berjalan lancar. Namun saat memasuki babak kedua, tim yang mulanya tertinggal berbalik unggul. Puncak kericuhan pecah saat salah satu pemain tak terima mendapat kartu merah dari wasit. Kericuhan baru dapat dikendalikan, usai panitia dan pihak keamanan membebarkan masa. Ini penontonnya Tomadio, yang di benchnya itu maju. Otomatis penonton kita dari Tidola Dharma kan mereka juga tidak mau diam. Bukan mungkin mereka mau berkelahi, mungkin cuma mau melerah. Ya tapi namanya insiden begitu, ya mungkin ada. Begitulah yang seperti kita lihat di video. Akhirnya pertandingan dihentikan. Usai pertandingan dihentikan, salah satu tim yang berlagam mendapat sanksi diskualifikasi. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga memicu kericuhan. Edi Junandi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat.